selamat menikmati Pertama-tama saya akan memperkenalkan komponen-komponen yang ada di alat tugas akhir saya Oke pada alat ini mempunyai tiga komponen yaitu masukan, proses, dan keluaran Untuk komponen masukan ada sensor infrared yang berfungsi untuk mendeteksi orang masuk dan orang keluar Kemudian ada sensor MQ135 berfungsi untuk mendeteksi gas dalam ruangan Kemudian ada sensor MQ2 yang berfungsi untuk mendeteksi asap Kemudian masukan yang terakhir adalah sensor DHT11 yang berfungsi untuk mendeteksi suhu dalam ruangan Dari keempat, masukan tersebut akan diproses pada pengendali mikro yang biasanya kita kenal dengan Arduino Mega 2560 Di sini Arduino Mega akan memproses semua masukan, kemudian akan mengirimkannya ke keluaran Di mana keluarannya ada LCD, ini LCD-nya ada dari belakang Kemudian dari pengendali mikro juga akan meneruskan data ke relay driver pengendali motor Kemudian fan DC, atau biasa disebut exhaust, dan kemudian ke generator ion Untuk komponen keluaran fan DC, kemudian driver motor, relay, dan generator ion Lebih spesifiknya akan dibahas oleh partner saya yang bernama Albi Waladika Di sini fan ini berfungsi untuk mengeluarkan gas-gas yang akan dideteksi oleh si MQ135 Kemudian di sini untuk generator ionnya berfungsi untuk menetralisir asap yang dideteksi oleh sensor MQ2 Kemudian si pengendali mikro akan mengirimkan data keluaran juga kepada ISP Nah di sini menggunakan ISP8266 dengan spek ISP01 Di mana ISP ini akan dikoneksikan ke jaringan internet untuk bisa tersambung ke aplikasi Blink Berikut di sini aplikasi Blinknya Kemudian di sini pada Arduino IDE itu akan ditampilkan SSID dan password Untuk hotspot atau wifi yang digunakan Selanjutnya saya akan melanjutkan ke cara kerja alat tersebut Oke di sini cara kerja alatnya adalah setelah kita selesai upload pada Arduino IDE Kemudian kita membuka serial monitoring untuk mengetahui apakah ISP sudah tersambung atau belum Di sini terlihat real time dan hasil keluaran dari Masing-masing inputan Di mana di sini Untuk suhu ada 27 derajat Kemudian gas 8,3 dan asap itu 0,03 Kemudian kita cek pada LCD-nya Di sini terlihat bahwa LCD-nya Tertulis 0,028 10,73 untuk gas Kemudian untuk suhunya 27 derajat Dan jumlahnya Ada 0 orang dalam ruangan ini Kemudian Kita Bandingkan dengan aplikasi Blink Di sini Suhu itu ada 27 derajat Kemudian gasnya Kemudian 10 BPM Asap 10 BPM Counternya 0 Dan LED Tidak Menyala Karena LED ini merupakan indikator ketika Ada orang atau counternya 1 Kita bisa lihat Hasil dari LCD-nya itu Lebih spesifik Di mana ada Tiga angka di belakang koma Kemudian Dari sisi Aplikasi Blink-nya itu Hanya ditampilkan Pembelatan angka Ini untuk Dalam kondisi Ruangannya normal Tanpa ada gangguan Dan tanpa ada orang Oke Di sini Saya akan menguji Dengan adanya gangguan Berupa Jumlah orang Dan Gas korek api Di sini Saya akan coba Memasukkan tangan saya Untuk menguji Apakah sensor Infrared bekerja Untuk mendeteksi orang Di sini terlihat LED sudah Berwarna hijau Menandalkan adanya orang Di dalam ruangan Kemudian untuk Counternya Adalah satu Di mana Pertanda bahwa Ada satu orang Masuk dalam ruangan Di sini Di serial monitoring Yang sama dengan Tampilan di LCD Sudah menampilkan Jumlah orang Yang sesuai Kemudian di sini Saya akan mengetes Kadar gas Dari Gas korek api Di sini Sudah naik Dan kemudian Turun Karena saya Mematikan Korek apinya Ini menandakan Bahwa Untuk sensor MQ135 Telah berfungsi Dengan baik Untuk mendeteksi Gas korek api Sekian Video Alat Tegas Akhir saya Mohon maaf Apabila ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.